Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang langsung mengeluarkan serangga emas miliknya. Yang hal itu membuat Suwanku bertanya apakah maksud dari tindakanmu ini. Hanli menjawab bahwa kultifasiku memang di bawahmu. Sehingga wajar saja jika aku waspada terhadapmu yang akan menyerangku. Suwanku berkata jika kau tak perlu terlalu khawatir. Tapi Hanli sudah tahu bahwa Suwanku memiliki teman lain yang disembunyikan. Namun Suwanku berpura-pura jika diriku tak memiliki teman lain. Tanpa diduga, roh jahat yang penasaran bertanya bagaimanakah caramu menemukanku. Hanli memberitahu bahwa aku tak mau menjawab pertanyaan dari orang asing. Lagi pula kalian bisa melawanku. Tapi apakah tak berpikir tentang Jin yang sedang mengincarku? Mereka berdua tertawa mendengar perkataan itu. Karena menurut Suwanku kami berdua tak mungkin kalah. Lagi pula kau hanya memikirkan dirimu sendiri berbicara seperti itu. Tanpa berbasa-basi, Suwanku mulai mengaktifkan formasinya. Yang dalam sekejap, formasi itu kini berada di bawah kendali Suwanku. Dan ia menjelaskan bahwa ini adalah formasi yang akan menjebakmu. Hanli tetap tenang karena sebelumnya ia sudah menukar bendera formasi tersebut. Sehingga saat itu juga ia mulai mengambil alih kendali dari formasinya. Yang seketika itu juga semua formasi mulai berubah warna. Bahkan para monster binatang kini menjadi hilang. Menyaksikan kejadian itu tentu membuat Suwanku sangat khawatir. Tapi ia masih percaya diri dengan bola emas yang telah diberikannya. Sehingga saat itu juga Hanli segera melepaskan bola emas yang dimaksud. Ketika Hanli melepaskannya, tiba-tiba bola emas itu berusaha menyerangnya. Dan saat itu juga Hanli segera menghindar sambil menahan serangan. Meskipun sudah berusaha, tapi dirinya masih gagal. Yang hal itu membuat ia terikat dengan jeratan bola emas tersebut. Suwanku berkata bahwa hari ini kau akan merasakan dicabik-cabik oleh roh jahat. Dan ia bertanya apakah dirimu masih mampu mengeluarkan sedikit kekuatan. Sedangkan Hanli bingung mengapa ini bisa terjadi. Padahal sebelumnya aku telah memeriksa bola emas itu. Dan tak ada sesuatu yang aneh sedikitpun. Roh jahat yang sangat senang segera bergegas menuju ke arah Hanli. Bahkan dirinya langsung masuk ke tubuh Hanli untuk mengambil alih tubuhnya. Namun Hanli tak menyerah dan menggunakan serangga emas untuk melakukan perlawanan. Benar saja roh jahat kini kewalahan karena serangan serangga emas. Bahkan dirinya sampai kabur untuk menghindari serangan itu. Namun sayang serangga emas terus-menerus mengejarnya. Hanli segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan ikatan. Dirinya menggunakan serangga emas untuk menggerogoti tali yang mengikatnya. Sementara roh jahat kini semakin kesulitan menghadapi para serangga emas. Ketika dirinya sedang diburu, Suangu hanya melihatnya dengan cemas. Karena bagaimanapun juga formasi tersebut masih di bawah kendali Hanli. Sehingga saat itu juga roh jahat dihajar habis-habisan oleh serangga emas. Dengan cepat roh jahat berusaha untuk menyerang Hanli. Tapi tanpa diduga, Hanli telah berhasil melepaskan ikatannya. Dan terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Ketika adu kekuatan sedang berlangsung, Hanli mengeluarkan pedang guntur. Yang ternyata pedang guntur itu membuat roh jahat kesakitan. Bahkan kini dirinya dibantai habis oleh Hanli dalam sekejap mata. Setelah membantainya, Hanli menggenggam inti dari roh jahat itu. Dan roh jahat sangat kesal karena Suangu bilang jika pedang guntur Hanli energinya telah habis. Tapi kenyataannya pedang guntur tersebut masih bisa digunakan. Roh itu memohon ampun agar Hanli jangan membunuhnya. Bahkan ia berjanji akan membantu Hanli untuk melawan Master Suangu. Karena dirinya mengetahui kelemahan dari Suangu tersebut. Walaupun begitu, Hanli tak peduli dan langsung membunuhnya. Karena ia tahu jika orang seperti mereka akan selalu menjadi pengkhianat. Oleh karena itu, Hanli mengancam jika lebih baik kau memberikan Jiuku Linsen kepada aku. Dengan begitu, aku akan berpura-pura jika peristiwa ini tidak terjadi. Namun, kalau dirimu menolak, maka harus menanggung akibatnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Suangu pun akan memberikannya pada Hanli. Lagi pula, Roh jahat telah gagal karena memang tidak cukup baik. Sehingga diriku hanya akan bekerja sama dengan orang yang lebih kuat. Suangu menegaskan jika kau telah lulus ujian. Yang menurut Hanli, jika orang ini benar-benar tak tahu malu. Bahkan berpura-pura menjadi teman setelah rencananya sudah gagal. Kemudian, Suangu segera menyerahkan Jiuku Linsen pada Hanli. Dan ia memberitahu bahwa kita harus menunggu energi spiritual kelinci bersatu dengan Jiuku Linsen. Lalu setelah itu, kita akan pergi dari tempat ini. Suangu mengingatkan jika kau tak perlu khawatir. Karena di dalam kotak itu tak ada jebakan lagi. Karena bagaimanapun juga, aku masih membutuhkanmu untuk berhadapan dengan Ji Yin. Meskipun begitu, Hanli tetap menukar kotak tersebut dengan miliknya sendiri. Sementara Suangu tertawa karena Hanli masih kesal terhadapnya. Namun, ia menjelaskan jika kau harusnya tahu bahwa diriku dihianati oleh dua muridku. Sehingga aku hanya berusaha untuk waspada terhadapmu. Apalagi kau memiliki kekuatan dan juga kecerdasan. Walaupun demikian, Hanli masih tak memperdulikannya. Oleh karena itu, Suangu pun memberikan esensi dari roh jahat sebelumnya. Tapi tetap saja, Hanli justru menghancurkan esensi tersebut. Hanli bertanya apakah hubunganmu dengan Ji Yin benar-benar sangat buruk. Suangu menjawab jika dia pernah menghianatiku sebagai gurunya sendiri. Padahal sebelumnya, aku adalah penguasa Pulau Suanyin. Yang sekarang disebut sebagai Pulau Kegelapan Mutlak. Suangu bercerita, saat itu aku melatih Ji Yin dan juga Ji Suan. Lalu diperlihatkanlah mereka berdua yang diingatkan oleh Suangu untuk bisa menjaga diri. Karena di masa depan, Pulau Suanyin ini akan diwariskan kepada mereka. Suangu berharap agar kalian berdua tak mengecewakanku. Dan mereka mengerti dengan perkataan gurunya itu. Namun, Suangu lupa kapankah semua pengkhianatan itu dimulai. Dan mengapa semuanya tiba-tiba jadi berubah. Master Suangu tak mau melanjutkan ceritanya lagi pada Hanli. Lagipula sekarang tak ada gunanya menceritakan hal itu. Namun sesuatu yang Hanli miliki sekarang itu adalah warisan dari Ji Suan. Hanli tetap tenang dan berpikir untuk rencana ke depannya. Sedangkan Suangu menjelaskan jika kedua pengkhianat itu bekerja sama untuk membunuhku. Tapi anehnya, mengapa mereka justru malah bermusuhan? Mungkinkah karena Ji Suan tak mampu mengalahkan Ji Yin? Meskipun begitu, Suangu merasa beruntung karena bisa selamat berkat Hanli. Dan Hanli berpikir apakah Suangu akan menipuku lagi. Sehingga dirinya harus terus waspada karena Suangu cukup kuat. Hanli menyadari jika Ji Suan tak memiliki apapun lagi selain peta Istana Sutian. Namun ia baru teringat ada beberapa pil juga yang dirinya dapatkan. Lalu Hanli bertanya warisan apakah yang kau maksud tentang barang milik Ji Suan. Ia menegaskan jika aku bertarung dengan kultifator jahat. Lagipula diriku tak kenal siapa itu Ji Suan sebenarnya. Sehingga saat itu juga Hanli mulai menghunuskan pedang untuk baku hantam. Suangu berusaha untuk menenangkan Hanli. Dan ia memberitahu jika Jiuku Lingshan memang berada di tanganmu. Tapi kau harus ingat resep pembuatannya masih ada di tanganku. Tak hanya itu, Suangu juga bilang jika dirimu telah dilacak oleh Ji Yin. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, dia masih dapat menemukanmu. Yang mana pada akhirnya kau tetap akan tertangkap. Hanli berpikir sejak kapankah tetua Ji Yin melacakku. Karena dirinya sama sekali tak merasakan apapun. Sementara Suangu menyarankan agar kau lebih baik bekerja sama denganku saja. Hanli masih tak memperdulikan ucapan darinya. Yang hal itu membuat Suangu justru mulai kesal. Bahkan dirinya langsung mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Hanli. Walaupun demikian, Suangu meyakinkannya jika kita akan bertindak bersama setelah melewati jalan es dan api. Dengan bantuanku, kita memiliki peluang 50% untuk menang. Namun Hanli masih berpikir tentang rencana tersebut. Ketika Suangu sedang berbicara, tiba-tiba saja dirinya langsung bersembunyi. Sedangkan Hanli menyadari jika Suangu memang hebat dalam bersembunyi. Tapi Suangu berkata, jika si pengkhianat Ji Yin sudah ada di sini. Hanli sangat terkejut karena ternyata Ji Yin memang sudah datang. Dan ia berpikir, mengapa dirinya bisa menemukanku di pulau terpencil ini? Ataukah jangan-jangan memang ada larangan pelacak? Hanli tak mungkin bisa menghindar terus-menerus. Oleh karena itu, dirinya berniat untuk menghadapinya. Namun tiba-tiba, formasi pertahanan dihancurkan dengan sangat mudah oleh tetua Ji Yin. Hanli berusaha untuk menghindari semua serangannya. Bahkan ia juga segera mengeluarkan beberapa boneka gorila. Tapi Suangu mengingatkan agar Hanli jangan bertindak gegabah. Karena sepertinya Ji Yin hanya mengintimidasi dirimu saja. Oleh karena itu, lebih baik kau cari tahu dulu apakah tujuan dari pengkhianat itu. Hanli mulai bertanya mengapa senior ada di sini. Tetapi Ji Yin menjawab bahwa kau lumayan hebat karena bisa bertahan dari seranganku. Apalagi dirimu bisa tetap tenang di situasi seperti ini. Sehingga menurutnya kau benar-benar sangat berani. Wuchow tertawa melihat Hanli yang merupakan musuh sebelumnya. Namun boneka Hanli juga segera siaga untuk menghadapinya. Tapi Hanli bertanya, bukankah senior telah berada di ranah Naskensoul? Mungkinkah kau ingin membunuhku yang merupakan junior di ranah Core Formation? Dan jika memang benar berani ataupun takut, tak akan ada bedanya lagi untuk diriku. Tetua Ji Yin sudah tahu jika Hanli adalah kultifator biasa dari kota Tianxing. Hanli pun membenarkan perkataannya itu. Namun Wuchow adalah musuhku seratus tahun yang lalu. Wuchow yang kesal mencoba untuk melancarkan serangan. Tapi tiba-tiba Tetua Ji Yin langsung menghentikannya. Oleh karena itu, Wuchow pun menjadi sangat kesal. Meskipun begitu, Tetua Ji Yin berkata jika kau tak perlu khawatir. Karena aku bukanlah orang yang ingin balas dendam atas permusuhan di masa lalu. Lagi pula, aku hanya ingin bertanya tentang jaring laba-laba giyok darah. Hanli teringat jika waktu itu ia memang menggunakan laba-laba tersebut. Dan berkat laba-laba giyok darah, Hanli berhasil mengatasi monster Tiandu. Dan kini Tetua Ji Yin penasaran, dimanakah laba-laba yang kau miliki tersebut. Dan pada akhirnya, film pun bersambung. Tapi, mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan Hanli yang segera mengeluarkan laba-laba giyok darah. Sedangkan Wuchow sendiri menodongkan senjata ke arahnya. Namun tiba-tiba datang Tetua Sing Yi yang menuju ke sana. Setelah itu, Tetua Ji Yin memberikan sebuah cincin pada Hanli. Dan rupanya mereka berniat untuk bekerja sama dengan Hanli. Tapi Hanli masih berpikir apakah harus setuju atau tidak. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.